Saudara KPU telah menetapkan 11 panelis debat Pilpres ketiga yang akan digelar 7 Januari mendatang. Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, memprotes keberadaan dua panelis dari Universitas Pertahanan atau UNHAN. Muhaimin menyatakan keberatan karena UNHAN berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto. Prabowo saat ini juga menjadi salah satu peserta Pilpres 2024. Muhaimin khawatir panelis dari UNHAN tidak bisa bersikap objektif. Yaitu protes syukur-syukur bisa diganti.